Hai baik sobat opot otomotif ini salah satu indikasi LCD untuk yang indikator bensin ini sudah mulai rusak yang seperti ini ya terus disini juga yang membuat dashboard atau otot-totoknya itu gelap ini karena kedua lampu ini mati yang lampu ini dan ini ini lampunya mati kita harus ganti juga ataupun lampu yang dibawah LCD nyala dua itu sebenarnya nyala itu dua itu cuman nyalanya redup ya ini berarti kita harus ganti LCD dan lampu ini karena kalau cuman ganti LCD aja nanti juga kurang terang membaca LCD nya baik ya nanti pelan-pelan akan kita ikuti bersama ya silahkan sobat otomotif ikuti bersama untuk perbaikan kerusakan LCD dan penggantian lampu LED untuk motor vario 125 ini demikian selamat mengikuti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kita perhatikan ini ada dua lampu yang mati kemudian ini lampu LCD nya hidup ya tapi redup ini jadi pemasangan lampu ini nggak boleh kebalik ya ini nanti ada tanda peresnya itu yang kotak kecil ini ada tanda peres ini ini yang menunjukkan ke negatif yang tidak peres ini yang positif sekarang yang ini 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 yang akan kita ganti ini ini yang mati ini akan kita ganti ini udah eh kondisi lampunya lensanya udah busem gini ini biasanya udah mati lampunya nah sekarang akan kita ganti caranya seperti ini kita siapkan coba otomotif kita sekarang akan ngecek diode ya kita sudah beli empat lampu ini lampunya kecil-kecil sekali ini lampu diode itu seperti ini nah ini lampu yang digunakan untuk penerang toto atau dashboard vario 125 yang cps juga seperti ini nah sekarang kita akan ngecek satu persatu ini sebelum disolder dan dipasang lampu LED nya nyala atau enggak ngeceknya bisa pakai ini ya multitester gini ya cukup dicolokkan aja antar apa colokan ini ya ini nah seperti itu itu nyala lampunya ya dicek satu persatu sebelum dipasang ya baik itu lampunya memang kecil sekali ya lampunya memang kecil sekali jadi keempat-empatnya kita cek seperti ini ini ngeceknya jangan kebalik kalau kebalik dikira lampu mati ya padahal nanti itu seperti diode ya dia enggak boleh balik-balik ngeceknya kalau kebalik masangnya juga enggak hidup ya karena itu lampu LED yang isinya diode ya perhatikan Hai ini fungsi ya nyala ya ini yang ini nanti akan kita pasang di eh totok dashboard itu untuk mengganti lampu-lampu yang mati tadi di LCD tadi ya tuh kalau saya balik ini kutub merahkan yang positif ini yang negatif kalau saya balik lampunya enggak hidup mas ya sobat otomotif lampunya enggak hidup kalau kita balik tuh nggak hidup ya ini kalau kita gini kan lampunya hidup makanya enggak boleh kebalik pemasangannya jadi seperti diode enggak boleh kebalik ini juga kita lepas ya bisa kita kita bantu juga dengan pemanasan konsultir gitu ya kita nah seperti itu untuk lepasnya itu itu nah lepas lampunya kita ratakan dan solitir kita bersihkan dulu kita pasang lampu yang baru jangan sampai kebalik nanti ya seperti itu yang penting dah kencang ini soldiranya kemudian yang satu kita soldir lagi juga di sebelah sini untuk memudahkan capotor ya kita pastikan hasil soldiranya kuat semua walaupun sedikit kurang rapi nggak apa-apa nanti kan tertutup yang penting kuat semua ini ya ini sudah kuat semua kita akan tes nih keempat lampu ini harusnya nanti kan seperti ini ini harus nyala semua ya ini kalau salah satu lampu mati ini juga ikut nggak nyala ya jadi walaupun ini masih masih bagus tapi kalau yang ini mati ini ikutan nggak nyala karena kita pastikan yang tadi ini barusan kita pasang kita pastikan lampunya hidup ya kalau enggak hidup nanti kita lepas lagi kita ganti soldiranya kita ganti yang baru tapi ini karena sukses semua ya sih nyala ya pemasangan lampu berhasil dengan baiknya intinya ketika melakukan penyeludiran melakukan pelepasan itu juga jangan lama-lama biar nggak merusak rangkaian atau komponen yang lain begitulah pas pemasangan lampu jangan lama-lama juga nanti kalau lama-lama lampunya ini juga akan rusak bisa gosong malahan ya ini yang penting saya cek soldiranya kuat ini berarti penggantian keempat lampu ini ini yang bawah dua ini adalah lampu untuk penerang LCD ya yang bawah dua ini yang atas ini untuk lampu penerangan dashboard atau ruangan speedometer ini atau totok motor istilah ya seperti itu ini penerang totok yang atas ini ini kita akan coba insyaallah sukses semua sekarang lakukan pengecekan nih keempat lampu harus nyala ya normalnya ya seperti itu berhasil ya perbaikan kita penggantian lampu LED yang sudah mati pada vario 125 baik ya sebelum kita rakit total kita cek ya dalam kondisi seperti ini dulu kita on kan ya semuanya dengan baik ya Insyaallah berarti kita akan rakit semua secara total lagi ya biar lebih bagus ya sehingga kita pastikan semua totalnya demikian ya ya sekarang kita cek hasil pekerjaan kita ya sudah nyala semua ya sekarang jadi LCD nya udah nampak dengan jelas kemudian lampu speedo terang ya lampu LCD juga terang jadi yang kita ganti ini adalah LCD seharga 350 kemudian 4 lampu LED satunya Rp10.000 jadi totalnya habis Rp390.000 dengan ongkos kirim jadi dibulatkan Rp400.000 untuk biaya totalnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih